Kim Suyeon memelas kalah peluk Kim Jiwon yang beres syuting Queen of Tears. Setelah Queen of Tears tamat, momen balik layar Kim Suyeon dan Kim Jiwon menghabiskan hari-hari terakhir syuting terungkap. Ketika Kim Jiwon berpamitan, Kim Suyeon tampak emosional hingga memeluk lawan mainnya itu sebelum akhirnya berpisah. Pada Rabu 1 Mei 2024, tim produksi Queen of Tears membagikan video balik layar suasana saat syuting terakhir. Mereka juga sempat merekam momen emosional Kim Suyeon saat Kim Jiwon hendak pulang begitu beras syuting. Selesai syuting lebih dulu, Kim Jiwon meninggalkan lokasi syuting lebih awal daripada Kim Suyeon. Mereka pun sempat berbagi kalimat menguatkan saat berpisah. Kerja bagus, kata Kim Suyeon dengan suara agak terjekat. Sekarang kau bukan lagi hong hei-in. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba semuanya terasa sangat aneh. Aku tidak merasa seperti ini sebelumnya. Tapi aku, aku mulai merasa agak emosional, kata Kim Suyeon. Saat berkata demikian, Kim Suyeon langsung memeluk Kim Jiwon. Wajahnya pun terasa sedikit memelas daripada biasanya saat berada di lokasi syuting. Kemudian Kim Suyeon tampak menangis setelah menyelesaikan adegan syuting terakhir. Ia sempat bertukar pelukan dengan sutradara sebelum mengakhiri kerjasama mereka. Aku merasa lega, sekarang terasa sedikit nyata. Ujar Kim Suyeon dengan mata berkaca-kaca. Ini pertama kalinya aku mengerjakan proyek dengan begitu padat dan begitu lama. Rasanya aneh, berbeda dengan proyek lain. Ini terasa intim. Saya beruntung bertemu dengan staff yang hebat. Sementara itu, Queen of Tears telah berakhir dengan kesuksesan yang besar. Episode terakhir drama ini mendulang rating 24,85%. Angka ini telah melampaui rating tertinggi TVN sebelumnya di angka 21,68% berkat drama Grasslanding on You. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax